Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya dengan mas blogger Pada video kali ini saya akan mencapai pertanyaan Yang masuk ke channel saya yaitu channel mas blogger Pertanyaan tersebut adalah Mau tanya AMD Ryzen 3 Pro 4350G Dengan GPU nya Radeon Graphic 3.8GHz Dan RAM 32 bisa gak ya Install Photoshop CC 2020 Sebelumnya jika teman-teman masih baru Dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya Yaitu channel mas blogger silahkan subscribe dulu Dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan Jika ada video terbaru dari mas blogger Newser ini karena mungkin menonton Video saya tentang Photoshop CC 2020 Makanya dia menanyakan Dengan spesifikasi Saya bisa anggap ini mungkin PC Ataupun laptop dengan spesifikasi Ini teman-teman Kalau melihat dari spesifikasinya ini Ini bisa saya bilang sangat kuat sekali Karena saya coba googling disini Ryzen 3 Pro 4350G itu Mempunyai 4MB sama L3 Catch Dan beroperasi pada 3.8GHz Photoshop CC ini saya menggunakan laptop Yang masih prosesornya itu 2GB Jadi lumayan kecil kan Bahkan Intel Core i3 Dengan kecepatan 2GHz Itu aja kuat menjalankan ini Apalagi teman-teman yang sudah memiliki ini tadi Base clocknya itu sampai 3GB Jadi sangat kuat sekali Kemudian juga disini Saya juga coba cari Spesifikasinya Karena beliau ini juga menanyakan Perihal Kalau misalnya Untuk update Premiere Pro Atau Outrefer Bisa enggak ya Awalnya saya belum coba googling ini teman-teman Untuk mengenai spesifikasi ini Ternyata setelah saya cek Memang kalau untuk versi 2020 bisa Dan saya coba baru cek juga Untuk spesifikasi terbaru Ada Premiere Pro yang CC Dan bahkan ini untuk 2022 ya teman-teman Ini untuk spesifikasinya Untuk yang Ada Premiere 2022 Dia itu minimal Memory RAM nya itu 8GB Sedangkan yang user tadi itu RAM nya itu sudah 32GB Nah ini Jadi ini sangat mungkin Pertama sudah masuk Dia untuk spesifikasi minimalnya Yang kedua ini Prosesor AMD Ryzen nya Ini minimal yang 1000 series Sedangkan dia sudah masuk ke 3000 series Jadi ini sudah Bisa rekomendasi Ini sudah bisa teman-teman Bahkan untuk Kalau biar cepat Sampai 16 Dia sudah 32 Dan untuk GPU nya Bahkan kalau dia mau setting Max nya 4GB Ini bisa Atau disini juga bisa dibilang Kalau pada speed GPU 2GB Itu sudah bisa Sedangkan punya beliau ini Dia Radian grafiknya Sudah 3,8GHz Jadi sangat mungkin Kalau misalnya Dia mau menginstall Adobe After Effects CC 2022 Ataupun yang Untuk Adobe Premiere Pro Untuk versi 2022 Atau CC 2022 Yang terbaru Nah ini bisa Jalan nya oke Dan bagus sekali Misalnya kalau Baik itu untuk Menggunakan Photoshop CC Yang terbaru CC 2022 Bisa Bisa jalan Bahkan lancar banget Adobe After Effects Bisa jalan lancar juga Dan Adobe Premiere Pro Yang terbaru juga bisa jalan banget Cuman kalau misalnya Masih ragu Mending ya Maka yang versi lama aja Alasan saya juga Masih menggunakan Photoshop CC 2020 Dibandingkan Photoshop CC 2022 Karena Photoshop CC 2022 Itu sudah Cloud Teman-teman Jadi cloud itu Jadi kita harus beli Apa namanya itu Secara rutin Photoshop nya Jadi kalau cuman Teman-teman untuk Pemakaian sendiri Dan tidak ingin direpotkan Dengan Yang berhubungan dengan cloud Ada filternya itu Nggak aktif Kalau misalnya kita Nggak berlangganan Subscription Atau istilahnya Ya berlangganan Ada photoshop lah Yang berhubungan dengan cloud Sama Fitur online Nah gitu teman-teman Cuman kalau teman-teman Nggak menggunakan Fitur online nya Ya lebih baik Pake photoshop CC 2020 Saja Itulah kenapa Saya sangat nyaman sekali Menggunakan photoshop CC 2020 Walaupun Komputer saya sendiri itu Mampu menjalankan Photoshop CC yang terbaru Yaitu Photoshop CC 2022 Jadi itu saja Yang bisa saya bantu Untuk nyusernat Dengan nama Alviruby ID ini Jadi jangan cemas Silahkan Coba install Photoshop CC 2022 Itu bahkan lancar banget Jalaninnya Bahkan juga Untuk menggunakan Update Premiere Pro Yang CC 2022 Ataupun After Effects CC 2022 Semoga jawaban ini Sangat membantu Untuk nyusernat Nama Alviruby ID ini Oke kalau gitu Kalau misalnya Nanti ada pertanyaan Seputar Photoshop CC Itu silahkan Bertanya lagi Pada saya Atau teman-teman Juga ingin bertanya Juga bisa langsung Ke kolom komentar Dan jika teman-teman Juga ingin coba Cek Video saya Yang berhubungan Tentang photoshop CC ini Nanti juga Saya lampirkan Di Diskursi Maupun pin komentar Oke kalau gitu Sampai ketemu Di tutorial mas blogger berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton